Selamat pagi, terimalah salam mengkasih dalam dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita akan melaksanakan puja bakti, diharapkan kepada para umat untuk mengaktifkan mode silent pada handphone masing-masing untuk menjaga ketenangan selama puja bakti berlangsung. Pemimpin puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Atasilani Ataratini dengan topik menjadi bijaksana dalam kehidupan saat ini. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu kami memuja. Terima kasih telah menonton! Kami memuja namamu sang Buddha Bersama bersama air dan bunga Belita dan lupa Terima kasih telah menonton! 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Silakan membuka buku Parita, halaman 23. Arahang sama sambudho baggawa. Budhang baggawantang abi wademi. Suwakato baggawata dhamo. Damang namasami. Supati pano baggawato sawakasangho. Sanghang namami. Yamamha komayang baggawantang saranang gata. Yono bakawasata. Yasa jamayang baggawato dhamang rojema. Himehi sakarehi tang baggawantang. Sasadamang sasawakasang. Hamabibu jayama. Handamayang buddhasa baggawato. Bubabaga nama karang karomasi. Namutasa baggawato arahato sama sambutasa. Namutasa baggawato arahato sama sambutasa. Namutasa baggawato arahato sama sambutasa. Handamayang saranagamana patang bhanamase. Budhang saranang gacami. Damang saranang gacami. Sanggang saranang gacami. Dutiam bibudhang saranang gacami. Dutiam bidamang saranang gacami. Dutiam bisanggang saranang gacami. Dutiam bibudhang saranang gacami. Dutiam bisanggang saranang gacami. Saranang Kajami Pandamayang Pancasika Padapata Panamase Panatipata Veramani Sikapadang Samadhyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhyami Kamesumicacara Veramani Sikapadang Samadhyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Veramani Sikapadang Samadhyami Pandamayang Pudhanu Satinaya Garomase Itibiso Bhagawa Arahang Sama Sambudho Wijacarana Sampano Sukatoloka Widu Anuttaro Purisada Masarati Satadewa Manusanang Buddha Bhagawati Buddha Bhagawati Handamayang Dhamanu Satinaya Garomase Swagato Bhagawati Swagato Bhagawati Dhammu Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Opanaiko Pacatau Veditapo Winyuhiti Handamayang Sangganu Satinaya Garomase Su Patipano Su Patipano Bhagawato Sawakasangho Uju Patipano Bhagawato Sawakasangho Nyaya Patipano Bhagawato Sawakasangho Samichi Jipatipano Bhagawato Sawakasangho Yadidang Jatari Purisayugani Atapurisapukala Esa Bhagawato Sawakasangho Ahuneo Pahuneo Dhammu Pahuneo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasabti Andamayang Andamayang Saja Kirikatayo Banamase Nyatime Saranang Anyang Budho Mesaranang Warang Atapurisapukala 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 Atapurisapala Atapurisapala Ananyang Sang Ananyang Sangko Mesaranang Warang Etena Sacawajena Sati Teh Ho Tusa Badha Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 dahulu nama sila atasilani atharatini nama pemberian orang tua adalah titin larasati jadi asal saya dari Banyuwangi Jawa Timur dan sekarang sedang menempuh pendidikan di SDAB Kertajasa di semester 6 jadi satu tahun lagi sudah selesai dan seperti yang sudah tahu mungkin ada sudah ada poster ya di hari ini atasilani akan menyampaikan terkait bagaimana menjadi orang bijaksana dalam kehidupan saat ini jadi kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan orang lain pasti bapak ibu saudara saudari sekalian dalam kehidupan tidak bisa lepas dari teman dari saudara dari kerabat dan sebagainya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain akan tetapi dalam kehidupan ini tidak hanya ada sisi baiknya saja melainkan ada sisi buruknya jadi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain sedang berkomunikasi dan juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain terkadang muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita jadi dalam hal itu pasti akan memunculkan suatu emosi-emosi yang bersifat negatif akan tetapi bagi orang yang bijaksana emosi negatif itu bisa ia kendalikan nah sebelum melangkah bagaimana sebelum melangkah ke cara menjadi orang bijaksana disini saya akan menceritakan suatu kisah pada masa kehidupan Sang Buddha di mana ada satu samanera yaitu yang bernama samanera pandita sesuai dengan namanya pandita artinya bijaksana jadi samanera pandita ini masih berumur 7 tahun di umurnya yang ke 7 tahun ia menjadi seorang samanera ia adalah putra dari orang yang kaya di Sawati akan tetapi pada waktu itu dengan tekadnya yang kuat dan juga keinginannya untuk menjadi samanera di usia 7 tahun ia ditabis menjadi samanera kita ketahui bahwa di kutupan sehari-hari di sekarang ini khususnya tidak ada ya bahkan sangat jarang sekali anak di usia 7 tahun sudah mau menjadi seorang samanera nah disitu pada waktu itu di hari kedelapannya menjadi seorang samanera samanera ini pergi berpindah patah bersama dengan Sariputatera jadi pada waktu itu kan pada masa Sang Buddha itu kita maksud saya pada masa Sang Buddha para bikku dan juga samanera mereka pergi untuk berpindah patah dan juga menghampiri para umat peruah tangga yang akan mendanakan makanan jadi mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan dana makanan nah di pagi hari itu samanera pandita bersama Sariputatera kita pergi berpindah patah nah di pertama tempat mereka berpindah patah adalah di sebuah sawah ada satu kejadian yang sebenarnya biasa kita lihat sehari-hari akan tapi bagi samanera pandita ini sangat luar biasa apa yang biasanya bapak ibu saudara saudari sekalian dilihat ketika di sawah ada apa tanam padi terus ada lagi petani menanam padi petani membajak sawah dan sebagainya ya tetapi yang dilihat oleh samanera pandita ini tidak sebuah perenungan yang sangat luar biasa dimana ketika melihat seorang petani sedang mengairi sawahnya ia langsung berpikir dan memiliki suatu perenungan dan langsung bertanya kepada Sariputatera apakah air yang tidak memiliki sadaran ini dapat dibelokkan dapat diarahkan sesuai dengan keinginan petani tersebut dan jawabannya bisa nah ini suatu perenungan yang bagus dimana sebuah air saja air yang bisa yang tidak memiliki kesadaran bisa dibelokkan bisa dialirkan bisa diarahkan oleh petani sesuai dengan keinginannya akan tetapi dalam diri seorang manusia yang memiliki kesadaran yang memiliki cita tetapi tidak bisa mengarahkan batinnya untuk menjauhi kilesa itu yang ada dipikiran oleh samanera pandita nah setelah itu masih ada kejadian selanjutnya dimana melihat seorang tukang kayu maksud saya yang kedua adalah melihat seorang tukang panah yang meluruskan anak panah jadi kan biasanya panah sebelum menjadi anak panah yang lurus pasti ada yang bengkong dan sebagainya nah ketika itu samanera pandita melihat seorang tukang panah yang sedang meluruskan anak panah tersebut samanera pandita juga berfikir bagaimana bisa panah anak panah yang sebenarnya bengkong bisa diluruskan sesuai dengan keinginan tukang panah padahal benda tersebut tidak memiliki kesadaran nah yang kejadian terakhir adalah samanera pandita ini melihat seorang tukang kayu yang sedang melengkungkan kayu yang dijadikan roda kereta nah disini juga perenungannya sama seperti tadi yang dapat menguatkan samanera pandita bahwa ia harus bertekad ketika melihat semua benda baik air, anak panah, kayu yang bisa dibuat, yang bisa diarahkan, yang bisa dibelokkan, yang bisa diluruskan sesuai dengan keinginan oleh petani, tukang panah, dan tukang kayu yang padahal benda-benda ini tidak memiliki kesadaran tetapi mereka bisa dibelokkan, bisa diarahkan sesuai dengan keinginan mereka dan menjadi hal-hal yang bermanfaat perenungannya sangat bagus ketika samanera pandita ini merasa bahwa kenapa dirinya sendiri seorang manusia yang memiliki kesadaran yang bisa mengarahkan dirinya memaksimalkan batinnya untuk menjauhi kilesa tetapi tidak bisa melakukan hal tersebut nah dengan melihat fenomena fenomena tersebut samanera pandita ini langsung memiliki tekad bulat untuk melakukan praktik meditasi jadi samanera pandita ini langsung meminta izin kepada Sariputatera untuk pergi kembali ke tempat tinggalnya dan melakukan meditasi nah pada waktu itu bahkan sebelum makan siang karena tekadnya yang kuat dan juga niatnya untuk menghilangkan kilesa dalam dirinya samanera pandita mencapai tingkat kesucian anagami di hari sebelum di hari sebelum makan siang di hari kedelapannya menjadi seorang samanera padahal samanera tersebut masih berusia 7 tahun jadi bisa dibayangkan sudah mencapai tingkat kesucian anagami nah itu sangat bisa dipercaya karena sebenarnya pencapaian tingkat kesucian ini juga didorong oleh kebajikan atau parami jadi dengan parami yang sudah dikumpulkan di kelahiran sebelumnya dapat mengkondisikan samanera pandita di usianya yang 7 tahun di hari kedelapannya menjadi seorang samanera mencapai tingkat kesucian nah sang Buddha yang pada waktu itu melihat hal tersebut sang Buddha mengetahui bahwa samanera pandita ini setelah mencapai kesucian anagami ini akan segera mencapai tingkat kesucian yang tertinggi atau arahat jadi sang Buddha pada waktu itu melihat Sari Putatera ingin memberikan makanan di tempat tinggalnya samanera pandita akan tetapi karena sang Buddha mengetahui bahwa samanera pandita akan segera mencapai arahat sang Buddha sendiri mencegah agar yang Arya Sari Putatera ini tidak masuk ke kutinya dan mengganggu pencapaiannya nanti nah sang Buddha langsung pergi ke depan pintu tempat tinggal dari samanera pandita dan mengajak yang Arya Sari Putatera untuk berdiskusi berkait berbagai hal jadi karena agar samanera pandita ini fokus dan juga dengan penghatihan penuh dapat mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi karena sang Buddha sudah tahu maka sang Buddha ini mencegah agar tidak ada hambatan atau halangan yang merintangi hal tersebut jadi ketika dan hal yang sangat menajukan ketika sang Buddha dan yang Arya Sari Putatera ini sedang berdiskusi di depan pintu tempat tinggal samanera pandita tepat pada waktu itu samanera pandita mencapai tingkat kesucian arahat jadi sangat luar biasa dan setelah itu sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang berlatih dan juga mengenal dhamma secara penuh dan juga dengan tekat yang kuat memahami dhamma seperti halnya seperti seorang petani yang mengalirkan air seperti anak panah yang dapat diluruskan seperti kayu yang dapat dibelokkan untuk menjadi hal-hal atau benda-benda yang bermanfaat seperti itu juga seseorang bisa mengendalikan batinya bisa mengarahkan batinya untuk menjauhi kilesa jadi dalam hal ini sang Buddha mengatakan adalah orang bijaksana adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri jadi dari kisah itu dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki kebijaksanaan ia akan mampu mengarahkan batinya ia akan mampu mengendalikan dirinya untuk selalu berada di hal-hal yang bermanfaat jadi sebagai orang yang bijaksana selayaknya mengetahui bahwa hal-hal mana yang baik dan hal-hal mana yang buruk bagi dirinya sendiri nah sang Buddha dalam Awakuja Sutta Angotara Nikaya Kelompok 3 Sutta ke-30 menyatakan bahwa ada tiga jenis orang yang bijaksana di dunia ini yang pertama adalah orang dengan kebijaksanaan terbalik nah dalam hal ini orang jenis yang pertama diibaratkan sebagai suatu kendi yang berisi air yang langsung dibalik jadi ketika kendinya dibalik airnya akan tumpah dan kendinya akan kosong jadi seperti itu adalah orang dengan kebijaksanaan jenis pertama jadi seorang dengan kebijaksanaan jenis pertama ini ketika datang ke wihara ketika melakukan puja bakti ketika setelah melakukan praktik meditasi kemudian mendengarkan dhamma yang disampaikan oleh para biku para samanera, tasilani dan sebagainya tetapi di awal, di tengah, di akhir tidak mendengarkan sama sekali ketika pulang pun, ketika keluar dari dhamma salah ketika di perjalanan, bahkan sampai kapan pun tidak mengingat ajaran atau hal-hal yang telah diajarkan oleh pada dhamma di sana tersebut jadi ketika waktu dhamma di sana tidak mendengarkan ketika pulang tidak mendapatkan manfaat itu adalah orang yang kebijaksanaannya terbalik sebagai jenis, sebagai orang jenis pertama nah, jenis orang yang kedua adalah orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan jadi dalam hal ini diibaratkan ketika seseorang sedang menaruh biji, biji-bijian seperti biji jagung, biji beras dan sebagainya di atas pangkuannya kemudian berdiri apa yang terjadi selanjutnya? tumpah berserakan nah, sama halnya dengan hal tersebut orang jenis kedua ini ketika datang ke wihara melakukan puja bakti melakukan meditasi mendengarkan uraian dhamma yang disampaikan pada waktu itu mendengarkan mendengarkan dari awal, dari tengah, dari akhir tetapi ketika para bikunya sudah meninggalkan dan sudah meninggalkan wihara tidak memahaminya tidak mencoba mengingat-ingat ajaran yang telah disampaikan tadi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari jadi, orang-orang itu diibaratkan sebagai orang jenis kebijaksanaannya yang bagaikan pangkuan jadi sudah mendapatkan pengetahuan dhamma tetapi tidak dipahami dengan baik ketika pulang sudah, lupa, tidak tahu apa tadi yang disampaikan oleh Bante seperti itu adalah orang yang jenis kedua nah, yang jenis ketiga atau yang terakhir adalah orang dengan kebijaksanaan luas jadi, ketika seseorang dengan kebijaksanaan luas ini ketika datang ke wihara ketika setelah melakukan puja bakti dan praktik meditasi mendengarkan dhamma di awal, tengah, akhir dengan baik dan memperhatikan ketika penyampaian dan juga ketika pulang ketika keluar dari dhamma salah bahwa masih mengingat hal apa yang disampaikan oleh para Bante tadi para samarina tadi para atas silani tadi menyampaikan apa ya masih ingat itu adalah orang dengan kebijaksanaan luas jadi tidak hanya ketika setelah keluar wihara sudah lupa tadi menyampaikan apa ya tapi ketika masih sampai di rumah ketika melakukan kegiatan sehari-hari masih dalam hari-hari selanjutnya masih ingat bahwa oh Bante ini menyampaikan tentang ini tentang ini saya harus ini nah itu adalah orang dengan kebijaksanaan luas jadi kira-kira bapak ibu saudara saudari sekalian jenis orang yang keberapa ketiga harusnya ketiga jadi setelah ini harus menjadi orang yang jenis kebijaksanaan ketiga nah dalam hal ini Sang Buddha juga mengungkapkan bahwa ada karakteristik yang membedakan antara orang yang bijaksana dan juga orang yang dunggu jadi dalam bala pandita suta majiman nikaya suta ke-129 Sang Buddha menjelaskan ada tiga kualitas yang menyatakan orang-orang bijaksana ini akan berbeda dari orang-orang yang dunggu sudah tahu kan orang yang dunggu bagaimana yang pengetahunya ya kurang yang belum memiliki kebijaksanaan jadi kebalikan dari orang yang bijaksana nah sebagai umat Buddha selayaknya kita menjadi orang yang bijaksana dengan tiga kualitas dengan tiga kualitas ini nah yang pertama adalah orang yang selalu memikirkan pikiran-pikiran yang baik jadi orang bijaksana akan memiliki pikiran yang cinta kasih walas asih pikiran yang simpati dan sebagainya ketika melihat misal melihat temannya bahagia ia juga akan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh temannya ketika melihat makhluk lain menderita ia memiliki cinta kasih ia akan membantu itu adalah sejenis pikiran yang cinta kasih jadi ketika dalam aktivitas sehari-hari pikiran adalah hal-hal yang mempelopori suatu kama terbentuk jadi suatu kama terbentuk itu berawal dari pikiran ketika tidak hanya perbuatan tetapi ketika suatu perbuatan memiliki cetana itu akan menghondrisikan kama terjadi jadi ketika melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik diharapkan dikondisikan dari pikirannya jadi diawali dengan niat yang baik agar perbuatan tersebut menghasilkan kama yang besar jadi dapat dengan kesadaran atau cita yang diarahkan pada hal-hal yang baik jadi ketika melakukan suatu segala aktivitas itu memiliki maha kusala cita atau kesadaran yang maha besar yang baik jadi ada delapan maha kusala cita yang dapat dipelajari dalam abidama jadi dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik hendaknya memiliki kesadaran yang baik kesadaran yang memahami bahwa perbuatan-perbuatan ini baik saya berdana dengan niat yang baik itu adalah satu kondisi yang bisa menghasilkan kama yang sangat besar jadi suatu kama itu juga didorong oleh adanya kesadaran jadi ketika melakukan perbuatan hendaknya didasari dengan kesadaran yang baik bukan kesadaran yang tidak baik bagaimana sebenarnya kesadaran yang tidak baik kesadaran yang didasari oleh tiga akar kejahatan loba dosa dan moha itu akan mengkondisikan perbuatan kita meskipun kita sadarnya oh ini perbuatan baik tapi ketika ada keserakaan ada kebencian ada kebodohan batin di dalamnya itu tidak menjadi suatu perbuatan yang baik karena itu adalah tiga akar kejahatan nah kembali lagi yang pertama tadi adalah memiliki pikiran yang baik nah kualitas yang kedua yang dimiliki oleh orang yang bijaksana adalah mengucapkan ucapan yang baik jadi tidak hanya pikirannya yang baik tetapi ucapannya juga baik jadi ucapan yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang bermanfaat yang membahagiakan orang lain dan juga bisa membahagiakan diri sendiri ketika kita berinteraksi dengan orang lain ketika kita ucapannya baik pasti akan diterima dengan baik jadi dalam hal ini hendaklah kita selalu berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan baik dengan teman, kerabat, orang tua juga harus pasti dan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari jadi dalam berucap hendaknya harus dijaga agar tidak menyakiti orang lain ketika ucapan kita menyakiti orang lain dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain tetapi ketika kita mengucapkan ucapan yang baik orang lain akan senang kepada kita orang lain akan care kepada kita jadi kita memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini nah setelah memiliki ucapan-ucapan yang baik kualitas yang ketiga adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik jadi setelah didorong dengan pikiran yang baik ucapan yang baik hendaklah perbuatan kita juga selalu baik contoh dari perbuatan baik yang biasa dilakukan bapak ibu saudara-saudari sekalian biasanya apa yang diketahui praktik apa berdana nah praktik berdana itu juga salah satu perbuatan yang baik kita menghormati orang lain dengan seperti persembahan penghormatan kita itu juga perbuatan yang baik tetapi tidak hanya penghormatan itu tidak hanya dilakukan misalnya kepada altar dan juga kepada para bante tapi kita juga bisa melakukannya pada orang tua kita kita membelikan barang-barang yang disukai orang kita sebagai bentuk penghormatan itu juga suatu perbuatan yang baik karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita nah itu salah satu perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan jadi agar orang tua merasa bangga kepada kita merasa senang itu kita bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi tapi dengan tanda kutip jangan didasari dengan tiga akar kejahatan dengan niat yang baik dengan pikiran-pikiran yang baik itu akan mengkondisikan segala bentuk perbuatan kita akan selalu baik nah sama halnya dengan hal ini juga Sang Buddha mengutarakan dalam Lakana Sutta Anguntara Nikaya kelompok tiga Sutta kedua bahwa orang bijaksana juga memiliki karakteristik juga sama yaitu memiliki pikiran-pikiran yang baik ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik melalui just money jadi Sang Buddha sangat menekankan bahwa cara kita atau upaya kita untuk menjadi orang yang bijaksana melalui tiga cara yang pertama adalah memiliki ucapan yang baik yang kedua eh maksud saya yang pertama adalah memiliki pikiran yang baik yang kedua adalah memiliki ucapan yang baik yang ketiga adalah memiliki perbuatan yang baik jadi setelah ini Bapak Ibu saudara saudari sekalian bisa berbenah diri bisa mengoreksi dirinya sendiri apakah pikiran saya sudah baik ucapan saya sudah baik perbuatan saya sudah baik nah kalau sudah memang sudah baik ya diteruskan nah saya harapkan memang semuanya yang ada di ruang ini perbuatannya sudah baik ucapannya sudah baik pikirannya juga sudah baik sehingga menghasilkan nantinya kama yang dihasilkan juga juga baik nah kama ini juga akan mendorong di kelahiran selanjutnya jadi diupayakan dalam kehidupan sekarang melakukan hal-hal yang baik yang dapat menghasilkan kama yang baik di kehidupan mendatang nah sesungguhnya juga mengendalikan dirinya sendiri sebagai orang yang biaksana ini Sang Buddha mengatakan bahwa mengendalikan dirinya sendiri baik dalam ucapan pikiran perbuatan itu akan membawa pada kelahiran di alam yang bahagia jadi sangat disayangkan apabila telah terlahir sebagai manusia tapi tidak melakukan perbuatan baik karena kita tahu bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah sulit pasti sudah sering dengar bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah sulit apalagi mendengarkan ajaran dari Sang Buddha kita sebagai umat Buddha yang masih bisa mendengarkan ajaran dari Sang Buddha yang bisa mempraktekkan ajaran yang Sang Buddha tersebut haruslah memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan membawa diri kita menjadi lebih baik nah sesungguhnya manfaat dari menjadi orang bijaksana ini juga sangat banyak tetapi Sang Buddha menekankan bahwa seseorang yang bijaksana akan menyingkirkan kondisi-kondisi yang membawanya pada penderitaan tidak hanya di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan yang akan datang jadi secara garis besarnya dalam Balapan Dita Suta Maji Manikaya Suta ke-129 Sang Buddha mengungkapkan bahwa ada tiga kenikmatan dan kegembiraan yang dapat dirasakan oleh orang bijaksana yang mempraktekannya dalam kehidupan saat ini yang pertama adalah ketika dalam suatu perkumpulan ketika ada diskusi ketika orang-orang sedang berkumpul dalam perkumpulan tersebut terkait persoalan yang sedang dialaminya dan mereka merasakan hal yang sama orang-orang bijaksana yang menghindari pembunuhan menghindari pencurian menghindari asusila menghindari ucapan bohong dan juga menghindari mabuk-mabukan itu akan merasakan bahwa persoalan yang dialami oleh orang-orang tersebut tidak ada pada dirinya jadi dia akan merasa sangat bahagia karena dia tidak merasakan hal-hal atau persoalan yang didiskusikan oleh orang-orang tersebut jadi dia tidak akan ikut campur karena persoalan-persoalan tersebut tidak dialaminya itu adalah satu kenikmatan dan kegembiraan yang dapat dirasakan oleh orang bijaksana dalam kehidupan saat ini jadi ketika ada orang-orang sedang berkumpul ketika mereka berjakerakan masalah mereka ketika ada hal-hal yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari tetapi hal itu sama orang-orang tersebut membicarakannya sebagai suatu masalah yang mengganggu di hidupnya tetapi orang bijaksana tidak akan merasakan hal tersebut karena apa karena ia melaksanakan moralitas dengan baik ia melatih silanya dengan sempurna meskipun sebagai umat awam tetapi praktik dari moralitas ini akan membawa seseorang tetap berada di arah-arah yang baik meskipun tidak secara langsung mencapai tingkat kesucian arahat tetapi akan membawa pada kehidupan selanjutnya yang di alam bahagia dan menghindari empat alam apaya atau alam menderita jadi dengan melaksanakan moralitas yang baik sudah pasti akan membawa diri kita ini terlahir di alam bahagia nah yang kedua kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang bijaksana adalah ketika melihat seorang penjahat yang dihukum ia akan berfikir bahwa saya tidak akan pernah merasakan hal tersebut jadi orang bijaksana tidak akan pernah menjadi seorang penjahat karena apa karena ia selalu melakukan hal-hal yang baik baik melalui pikiran ucapan perbuatan jadi dalam kehidupannya ia tidak akan pernah menjadi penjahat ia tidak akan merasakan hukuman berat yang dialami oleh penjahat itu adalah kenikmatan dan kegembiraan yang akan dirasakan oleh orang bijaksana jadi ketika di berita di TV atau di sosial media melihat bahwa ada hukuman hukuman mati hukuman sebagainya yang dirasakan oleh penjahat-penjahat ia pasti akan berfikiran bahwa saya tidak akan pernah merasakan penderitaan tersebut nah itu hal yang suatu kondisi yang sangat mengembirakan dan membahagiakan bagi orang-orang bijaksana karena merasakan hal tersebut juga membawa penderitaan penderitaan di kehidupan sekarang karena sesungguhnya kita harusnya memanfaatkan kehidupan sekarang untuk selalu berbuat baik agar kehidupan mendatang juga mendatangkan kebahagiaan jadi tidak selamanya kita hidup menderita karena terlahir sebagai manusia itu ada menderita ada juga bahagia ada kondisi-kondisi baik ada kondisi-kondisi buruk kita bisa memilih kita mau di kondisi buruk atau di kondisi baik sudah tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pasti memilih di kondisi yang baik untuk itu kita harus menjadi orang yang bijaksana agar dapat merasakan kenikmatan dan kegembiraan di kehidupan sekarang dan kehidupan masa mendatang nah yang selanjutnya yang terakhir yang ketiga adalah orang yang bijaksana ketika sedang beristirahat akan diselumuti oleh perbuatan-perbuatan baiknya ini dapat diibaratkan seperti bayangan puncak gunung yang besar yang menyelimuti bumi jadi ketika orang-orang yang bijaksana ini akan diadakan berfikiran baik tentang perbuatan baiknya ia tidak pernah merasakan takut merasakan gelisah cemas akan hal-hal yang datang pada dirinya di esok harinya karena di kehidupan sehari-hari ia selalu melakukan perbuatan baik jadi ketika orang bijaksana ini dalam kehidupannya melakukan perbuatan baik ia tidak akan merasa cemas takut akan kematian karena ia sudah tahu bahwa di kehidupan selanjutnya ia pasti terlahir di alam yang bahagia itu adalah kenikmatan dan kegembiraan yang akan dirasakan oleh orang-orang bijaksana jadi tadi ada tiga ya yang pertama masih ingat yang pertama adalah ketika ada persoalan ketika orang-orang mendiskusikan persoalan ia tidak akan ikut campur yang yang kedua adalah ketika melihat penjahat yang dihukum ia tidak akan merasakan hukuman tersebut yang ketiga ia tidak akan pernah takut tidak akan pernah gelisah tidak akan pernah cemas dalam kehidupannya di masa mendatang karena sudah pasti orang bijaksana ini yang melakukan perbuatan baik melalui ucapan pikiran dan badan jasmani terlahir di alam bahagia jadi setelah ini diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu mempraktekan ajaran Sang Buddha dengan baik meskipun sebagai umat mahal melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik itu sudah sangat-sangat baik kita menjaga perilaku kita menjaga moralitas kita itu suatu hal-hal yang membawa kita pada kondisi yang baik jadi setelah ini diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian menjadi orang jenis kebijaksanaan yang ketiga yaitu kebijaksanaan yang luas jadi setelah ini tidak lupa ya dari ajaran Sang Buddha ketika nanti ketika sampai pintu tadi silah ngomong apa ya aduh aku lupa gitu tidak ada ya nanti setelah keluar setelah mengambil sendal setelah pulang di perjalanan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing masih ingat oh saya harus jadi orang yang berkebijaksanaan luas jadi seperti itu ya jadi saya tekankan lagi bahwa ketika kita sudah terlajar sebagai manusia sudah memiliki kondisi-kondisi baik yang mana menjadi umat Buddha yang dapat mendengarkan ajaran benar dari Sang Buddha dengan baik dan juga bahkan aktif di wihara untuk mengikuti berbagai kegiatan juga melaksanakan moralitas dengan baik baik melalui melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik baik melalui pikiran ucapan maupun badan jasmani sehingga dapat mengupayakan kita menjadi orang yang bijaksana menjadi salah satu orang yang akan merasakan kegembiraan dan kenikmatan tersebut jadi setelah ini mayalah kita bersama-sama selalu berada di jalan Sang Buddha selalu mempraktekan Dhamma selalu mengkondisikan diri kita untuk melatih diri berkembang ke arah yang maju selalu menjalankan moralitas dengan baik sama-sama belajar menjaga ucapan kita menjaga pikiran kita agar diarahkan ke hal-hal yang positif karena ketika hal-hal negatif di pikiran itu hanya akan menjadi penderitaan hanya jadi bumerang dalam diri kita jadi perbuatan kita juga diarahkan yang baik jadi mengkondisikan kita sebagai orang-orang yang jaksana yang nantinya dapat mendorong kita kita mengkondisikan untuk terlahir di alam bahagia jadi setelah ini mari sama-sama mempraktekan kemuralan dengan baik hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengkondisikan kita menjadi orang yang lebih baik demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat selamat pagi selamat pagi namo budaya baik anumodana kepada atas silani ataratini atas damadesana yang telah disampaikan semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan dhamma selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman pengumuman pertama Gisamagi Wiria akan diadakan pati dana pada tanggal 2 April 2023 yang akan diisi oleh yang mulia Teja Puno Mahatera acara akan dimulai pada jam 8 pagi dengan dengan jadwal sembayang leluhur bagi para umat yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar melalui WhatsApp admin Samagi Wiria sampai dengan batas tanggal 31 Maret 2023 pengumuman kedua para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wiria keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung selanjutnya untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini marilah kita melakukan pelimpaan jasa dengan membacakan parita pati dana marilah kita membuka buku parita halaman 122 anda mayang pati dana karo masai punya sidani katasa ya nanani katani me te 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 sanja bhagino hantu satan anta pamana ka di yajt 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 mayang matah pitat yajt di dham yajt pak yajt Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.